Halo, ketemu lagi dengan saya Syarif Hidayatullah Pada situasi seperti sekarang ini, segala sesuatu harus dilakukan di rumah Termasuk kegiatan pembelajaran pun dilakukan di rumah Kali ini, saya akan berbagi pengalaman melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah Sejak kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah Sebagai seorang guru, saya mencari alternatif pembelajaran yang cocok untuk diterapkan kepada murid-murid saya Pertama, untuk komunikasi dengan siswa, saya menggunakan WhatsApp Group Sedangkan untuk menjelaskan materi kepada siswa, saya membuat video pembelajaran dan mengupload di Youtube Sehingga siswa-siswa saya bisa belajar dari sana Setelah siswa mempelajari materi di Youtube, untuk evaluasi saya menggunakan Google Form Pernah juga saya menggunakan Cisco WebEx untuk video conference dengan siswa-siswa saya Oh iya, yang terpenting adalah model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran SOLE Apa itu SOLE? SOLE adalah Self-Organized Learning Environment Ini adalah model pembelajaran di mana proses pembelajarannya mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya Apa saja tahapannya? Yang pertama adalah Big Question Kali ini saya membahas tentang COVID-19, sehingga pertanyaannya adalah apa itu COVID-19? Lalu tahapan kedua itu Plan Di sini siswa diberi waktu mencari informasi di internet, khususnya di rumah belajar Yang ketiga, Investigation Di sini siswa mempelajari apa itu COVID-19, gejalanya, penyebarannya, dan cara pencegahannya Dan yang terakhir adalah Review Di sini siswa mengerjakan kuis yang ada seputar COVID-19 Seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satu sumber belajar saya menggunakan portal Rumah Belajar Portal Rumah Belajar bisa kita akses di belajar.kemdikbud.go.id Nah, portal belajar ini adalah portal yang menyediakan bahan ajar Serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas Dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja Dan seluruh konten yang ada di sini, itu bisa diakses dan dimanfaatkan secara gratis Fitur utama yang ada di Rumah Belajar, itu ada yang pertama sumber belajar Lalu ada kelas digital, ada laboratorium maya, dan ada bank soal Ada pun yang akan saya gunakan kali ini adalah sumber belajar Di dalam sumber belajar ini, ada konten audio, video, dan juga konten web Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan konten web yang membahas mengenai COVID-19 Atau COVID-19, yaitu aplikasi sitanggap Di aplikasi ini, siswa akan belajar tentang Corona Dan di akhir, akan ada kuis yang bisa siswa kerjakan Terakhir, ada pesan dari siswa saya mengenai Rumah Belajar Perkenalkan nama saya Nurah Sana, dari SMA N1 Serang Panjang, Subang Menurut saya, sumber belajar dari Rumah Belajar itu sangat bagus Sehingga kita tahu apa itu virus Corona Ciri-cirinya, cara penyebarannya, dan cara pencegahannya Kalau buat saya pribadi sih, Rumah Belajar sangat bermanfaat Dengan beragam konten yang ada di portal tersebut Sangat membantu saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam situasi pandemi seperti ini Oke, demikian sharing saya kali ini Semoga bermanfaat